Bismillahirrahmanirrahim. 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 Di kesempatan kali ini insyaAllah kita akan masuk ke dalam bab atau pelajaran yang ketujuh, yaitu tentang hukum mad insyaAllah. Di dalam hukum mad ini tentu akan kita akrab dengan huruf-huruf berikut ini, yaitu huruf-huruf maddiyah atau disebut juga huruf illat, yaitu alif, kemudian huruf ya sukun, dan waw sukun. Baik, kita masuk ke dalam buku atau teori yang sudah dikarang oleh, yang ditulis oleh Al-Ustaz Abu Ya'la Kurnaydi, El-Siyah Fidha Allah Ta'ala. Rumus hukum mad secara umum, secara global, mad itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu mad asli atau mad tobi'i dan mad far'i. Nah, karakter dari mad asli atau mad tobi'i, biasanya ketukannya atau harokatnya adalah, panjang harokatnya adalah dua harokat. Tidak boleh lebih daripada itu dan tidak boleh pula kurang. Di sini, al-maddul asli'yu dan al-madu tabi'i'yu. Yang B, mad far'i, yaitu al-maddul far'i'yu. Nah, sedangkan karakter dari mad far'i'yu nanti akan dihadapkan dengan beberapa sebab. Jadi, dipanjangkan karena hamzah, dipanjangkan karena sukun na'arib, dipanjangkan karena sukun asli. Nah, biasanya karakter dari mad far'i'yu ini, panjang harokatnya lebih panjang dari mad tobi'i. Jadi, bisa sampai empat harokat. Bahkan di al-mu'alif, di sini menuliskan ada yang bisa sampai di lima sampai enam harokat. Nah, di pertemuan kali ini, insyaAllah kita akan bahas mad asli atau mad tobi'i terlebih dahulu. Jadi, ini penamaan yang sama di beberapa kitab kiru'ah. Ada yang menyebutkan dengan mad asli atau disebutkan dengan mad tobi'i. Jadi, sama saja. Mana yang paling mudah bagi Bapak Ibu, namun yang paling populer mungkin mad tobi'i. Kapan terjadinya mad asli atau mad tobi'i? Yaitu terjadi apabila harokat, huruf yang berharokat fathah, ditemukan dengan huruf alif. Huruf alif harus selalu tertuliskan seperti yang ada di layar ini. Jadi, bukan hamzah. Ada pun hamzah adalah huruf yang berharokat. Sedangkan alif tidak pernah diberikan harokat. Selalu dalam keadaan mati seperti ini, tersukun. Kemudian, kejadian yang kedua adalah huruf yang berharokat kasroh ditemukan dengan yasukun. Ini kondisi yang kedua. Sedangkan kondisi yang ketiga adalah huruf yang berharokat dommah ditemukan dengan wawu sukun. Ini adalah teori awal tentang mad tobi'i. Ada pun dalam perkembangannya, al-mu'alif membagi lagi yang termasuk dalam mad tobi'i adalah ada beberapa yang mengenal juga dengan mad lazim harfi mukhafaf atau mad lazim mukhafaf harfi. Itu bisa jadi. Di sini istilah yang dipakai oleh al-mu'alif adalah mad tobi'i harfi. Di huruf-huruf yang dipakai sebagai pembuka surat. Di sini dituliskan, mad iwat terjadi kapan? Jadi terjadi apabila wakof berhenti pada huruf berharokat fatah tain. Ada fatah yang tanwi, yang setelahnya alif atau hamzah, kecuali tak marbutah. Kalau tak marbutah, disukun biasa, dibunyikan huruf H biasa yang disukun. Panjangnya dua harokat, tidak boleh lebih dari ini. Nanti kita latihan. Kemudian mad silah sugrah atau mad silah qasirah. Terjadi kapan? Terjadi ketika hal domir, sebelum dan sesudahnya bukan sukun. Artinya berharokat hidup, baik fatah, kasrah, ataupun dommah. Yang penting hidup, dan setelahnya tidak berharokat hamzah. Tidak bertemu dengan hamzah. Karena ketika bertemu dengan hamzah, maka ada hukum yang lain. Yaitu mad silah kubro atau mad silah tawwilah. Jadi di sini bisa kita petik pelajaran. Mad silah qasirah adalah hal domir, berharokat domah atau kasrah. Diapit oleh dua huruf hidup, sebelum dan sesudahnya bukan sukun. Dan setelahnya bukan hamzah, ada tambahannya. Kita beri itu. Namun ada pengecualian nanti. Yang kita sebut dengan mad mubalaghah. Fihi muhana. Seperti itu kalimatnya dalam akhir-akhir suratul furqan. InsyaAllah nanti kita bahas juga. Yang terakhir adalah mad tobi'i harfi. Setiap alif pada huruf muqata'ah, yaitu ha, ya, to, ha dan ra. Disingkat saja, hayun tahura. Supaya memudahkan Bapak Ibu mengingat. Seperti itu. Maka ini dibaca dua harokat saja. Tidak lebih dari itu. Karena kalau lebih, nanti yang naqo so'asalukum, huruf yang delapan itu, masuk ke dalam hukum yang lainnya. Yaitu mal lazim musyba' harfi atau mal lazim harfi musyba'. Jadi ini tetap yang hayun tahura seperti toha, toha, kemudian yasin, yaknya pendek. Alif, lam, roh, rohnya pendek. Dua harokat. Tidak sepanjang yang lamnya. Bisa dibaca sampai enam harokat. Begitu InsyaAllah. Untuk hukum mad ini. Maka kita akan latihan empat hukum di sini. Yaitu mad asli atau mad tabi'i, mad da'iwad, mad silaqosira, dan mad tabi'i harfi. Seolah. Kita mulai dulu dari mad asli atau mad tabi'i. Huruf mad ada tiga tadi sudah dibahas. Huruf-huruf maddiyah atau huruf-huruf illat. Yaitu alif, ya sukun, waw sukun. Terjadi apabila diulang kembali oleh almu alif untuk mengingatkan kita. Apabila huruf yang berharokat fathad bertemu dengan alif. Huruf yang berharokat kasra bertemu dengan ya sukun. Huruf yang berharokat dhamma bertemu dengan waw sukun. Cara membacanya dua harokat. Kita lanjutkan untuk membaca latihan mad asli. Alhamdulillahi minash syaitanirrajib. Bismillahirrahmanirrahim. Di lafzul jalallah, walaupun di sini harokatnya tidak fatah berdiri, tetapi tetap kita baca dengan dua harokat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi minash syaitanirrajib. 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 Ini al-fatihah kita bacakan dengan datar-datar saja Supaya Bapak Ibu bisa mengikuti juga Pelajaran dari apa yang tadi dibaca adalah Yang dua harokat-dua harokat Seperti di sini Bismillahirrohmanirrohim Di sini dua harokat Yang ada pun yang him Bisa sampai enam harokat Ini terpisah pembahasannya Jadi setelah ini nanti kita akan bahas Mungkin di pekan berikutnya InsyaAllah Contoh yang salah membaca Matomi adalah Bismillahirrohmanirrohim Lebih dari dua harokat Ada pun di sini pun yang salah Mohon maaf misalkan kita contohkan yang salah Tidak untuk ditiru Ini tidak boleh membaca dengan cara yang seperti itu Terjebak dalam irama Ingin memperindah bacaan Tapi jatuhnya adalah salah Kemudian di sini pun Seharusnya Ar-Rahmanirrohim Ma di sini Dua harokat Ketika dibacakan Ar-Rahmanirrohim Jadi malah keliru Bukannya indah Bacaan kita Tapi malah menjadi salah Walaupun diliuk-liukan seperti apa Di matomi'i Tidak pada tempatnya Ada pun kalau Him Mau diliuk-liuk seperti apa Bisa Masih leluasa Tidak menyalahi Kainah Hukum Tajwid InsyaAllah Begitu seterusnya Sampai ke bawahnya Jadi Ini Yang dilatih Adalah Matomi'i Seperti di sini Maliki Yaw Midin Makanya matomi'i Kemudian Iyya Nanti berikan nabur Iyya Ada Iyya Yang tajdid Iyya Kana'abudu Iyya 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 Matomi'i ini Jadi dua harokat saja Nasta'in Jangan terlalu panjang Iyya Kana'abudu Iyya Kana'sta'in Maksudnya Ingin memperindah Bacaan Tapi Membentur Kaidah Tajwid Akhirnya Jatuhnya Menjadi Lahan Khofi Bahkan mungkin Lahan Jali Karena Sudah Diketahui oleh Banyak orang Hukum ini Jadi Kesalahannya Tampak jelas Kalau matomi'i Terlalu panjang Jadi Bukan di situ Tempat untuk Meliuk-liuk Jadi Boleh nanti Kalau diman'arid Disukun Ingin diperindah Boleh silakan Tidak Menyalahi Aturan-aturan baku Di dalam Kaidah Tajwid Kemudian Lanjutkan Disini Lebur Matobi'inya Karena ada Idlam Syamsya Atau Alif Lam Syamsya Disini Jadi Ini tidak berlaku Matobi'inya Walaupun ada Alif Langsung masuk Disini Jadi Minimal Boleh Dipanjangkan Lebih dari dua Rokat Sira Sira Matobi'i Lagi Untalladhi Dhi Matobi'i Kemudian An'amta'alayhim Wairil Magdu'udu Disini Matobi'i Waharokat Alayhim Walawdha Nah Disini Sudah Pembahasan Tersendiri Menjadi Mallazim Mustaqal Kalimi Jadi Ketika ada Matobi'i Ini Matobi'i Dihadapkan Dengan Huruf Yang Bertashtid Disini Diberikan Kaedah Aksentuasi Lagi Berikan Kaedah Nabar Lin Disini Matarid Lisukun Jadi Jatuhnya Bukan Matobi'i Lagi Begitu Kira-kira Begitu Masalah Matobi'i Ini Ada catatan Untuk Lafad Jalala Lafad Allah Tetap Dibaca Panjang Walaupun Harokatnya Ini Tidak Dituliskan Berdiri Seperti Jadi Ini Harus Dicatat Karena Ini Kaedah Untuk Penulisan Ratham Usmanin InsyaAllah Kemudian Dilanjutkan Lagi Turunan-turunannya Oleh Al-Mu'alif Termasuk Bagian Dari Mad-asli Yaitu Mad-i'wad Apa itu Mad-i'wad Mad-i'wad Apabila Huruf Yang berharokat Fatatain Bertemu Alif Setelahnya Waqaf Kita Memutuskan Waqaf Di situ Baik Di Pertengahan Ayat Ataupun Di Akhir Ayat Yang penting Fatatain Ditemukan Dengan Alif Dan Setelahnya Kita Putuskan Berhenti Di situ Di sini Huruf Hamzah Yang berharokat Fatatain Dan Waqaf Berhenti Ada Tambahan Keterangan Cara Membacanya Dipanjangkan Dengan Dua Harokat Tidak Boleh Lebih Dari Dua Harokat Karena Ini Turunannya Tadi Dari Asli Atau Mat Tobi Baik Ini Rumusnya Jadi Ketika Ada Fatah Tanwin Bertemu Dengan Alif Bertemu Dengan Alif Dan Kita Waqaf Kemudian Ada Huruf Hamzah Yang Tanwin Hamzah Diberikan Tanwin Nanti Contoh-contohnya Mudah-mudahan Bisa kita Temukan Hamzah Di Tanwin Dan Setelahnya Kita Putuskan Untuk Mewakaf Kita Latihan Di Waljibala Awtada Nah Ini Yang Disebut Dengan Madda'i Wad Ada Fatah Tain Ditemukan Dengan Alif Di Depannya Dan Kita Putuskan Berhenti Di Mewakaf Maka Dibacanya Bukan Waljibala Awtadan Atau Waljibala Awtada Salah Jadi harus Diambil dengan Cara baca Madda'iwad Dua harokat Waljibala Awtada Kemudian kita Lanjutkan Wal Walmursalati Urfa Fal Mulqiyati Dikra Rijanan Kathiran Walisa Ini Diambil Hamzah Yang Tanwin Biasanya Ini Madwajib Madwajib Yang Di Wakafkan Seperti Seolah-olah Madwajib Seperti Manisa A Nah A-nya ini Jangan Dihilangkan Wanisa A Gak Boleh Seperti Itu Membacanya Bagaimana kalau Kasur atau Domana Kecuali itu Hanya yang Fathat Tanwin Yang ini ya Jadi cara bacanya Rijanan Kathiran Walisa Gitu ya Baik Kita lanjutkan Ini yang Ingin dilatih Wah Nida Sumbum Bukm Kalau ini Diwasol Menjadi Hilang Madiwadnya Menjadi Ikhfa Hakiki Yang kita Lihat Illa Illa Dua Aw Wanida Al Sumbum Bukm Jadi tidak ada Mana ini Kalau di Wasol Jadi hanya Untuk yang Diwakof Berlakunya Wanida Kalau Wasol Wanida Al Sumbum Bukm Gitu ya InsyaAllah Baik Kita lanjutkan Wajajalna Nawmakum Subata Wa Iza Shikna Baddalna Amthalahum Tabadila Wajajalna Fihar Rwasi Yasham Khati Wa As Qayna Kum Ba Al Furata Nah Ini Madiwad yang Akhir-akhir Aja Nah Ini Pengecualian Ditegasan Oleh Mu'alif Yang Ini Jadi Cara Bacanya Bukan Yat Lu Suh Fem Mutoh Har Salah Kecuali Ta Marbuto Ta Marbuto Dibaca Di sini ada Penjelasan Ada Pada huruf Ta Marbuto Yang berharukah Fathatain Yang seperti ini Apabila Berada Pada Akhir Ayat Dan kita Putus Sama Wakof Maka Dibaca Hasukun Tanpa Dipanjangkan Tidak Boleh Dipanjangkan Jadi Di sini Dijelaskan Kembali Terakhir Supaya Kita Ingat Bahwa Huruf Ta Marbuto Bukan Termasuk Madiwad Bukan Termasuk Madiwad Yat Nusuh Fem Mutoh Harah Jadi Hak Biasa Tidak Dipanjangkan Baik Madiwad Selesai Kita Lanjutkan Ke Madsilah Sugrah Atau Madsilah Qasirah Yang biasa Kita sering Dengar Jadi Kalau kita Padukan Dengan Metode Darussalam Yang sedang Mungkin Bapak Ibu Nanti Akan Jalani Nama Istilahnya Adalah Madsilah Qasirah Ada pun Yang menyebutkan Madsilah Sugrah Juga Ada Dituliskan Di dalam Ilmu Tajwid Metode As-Safi Ini Bagaimana Ini Madsilah Qasirah Kita Ulang Lagi Apabila Haq Damir Berharokat Hi Sebelum Dan sesudahnya Bukan Sukun Diapit Oleh Dua Huruf Hidup Setelahnya Tidak Bertemu Dengan Hamzah Mengapa Karena Kalau Bertemu Dengan Hamzah Hamzah Itu Nanti Hidup Berharokat Maka Nama Hukum Memanjang Menjadi Madsilah Qubrah Atau Madsilah Qasirah Madsilah Tawilah Kurang Lebih Seperti Itu Baik Kita Lanjutkan Bagaimana Cara Membaca Madsilah Qasirah Cara Membacanya Dua Harokat Yang Sama Seperti Mad Asli Mad Tabi'i Ataupun Mad Iwad Yang Mungkin Kalau Ada Mad Badal Yang Tertujukan Atau Ternisbatkan Kepada Huruf Hamzah Yang Berharokat A I Hamzah Yang Diikuti Yasukun Dan Hamzah Yang Doma Diikuti Wausukun Itu Akan Masuk Kedalam Kaidah Mad Badal Namun Di sini Tidak Dituliskan Kaidah Mad Badal Untuk Sekedar Tambahan Saja Di sini Rumusnya Haldomir Bararakat Hi Diapit Oleh Dua Ruf Hidu Selain Bertemu Dengan Huruf Hamzah Kalau Hamzah Tadi Diingat Mad Silah Tawilah Jadi Memanjang Sampai Empat Harokat Kita Latihan Di sini Alhamdulillah Minas Syaitan Rajim Lahu Mafis Samawati Wama Fil Arm Lahu Kita Lihat di sini Diapit Dua huruf hidup Hunya Berharukat Doma Dua huruf hidup Jadi Shah Dua huruf hidup Dua huruf hidup Madsila Khasira Kemudian Biasanya Madsila Khasira Di Rasam Uthmani Setelah Haldomir Ini Diikuti Dengan Tanda Wau Kecil Setelah Ini Menandakan Madsila Khasira Yang Seperti Ini Atau Ini Ya Yang Seperti Ini Suatu Saat Mungkin Kita Akan Bahas Mengenai Madsila Khasira atau kaedah-kaedah di Rasam Uthmani, seperti ini. Kalau di Kemenat, biasanya ini ditandai dengan domah yang terbalik. Domah yang terbalik, kemudian yang kasrah ini ditandai dengan kasrah berdiri biasanya. Namun karena di metode asaf yang ini menggunakan Rasam Uthmani atau cetakan Madinah, Bapak-Ibu Al-Qurannya, maka harus kita fahami tanda-tanda yang seperti ini, supaya kita tidak terpeleset nanti ngaji. Kita lanjutkan. Ini mat sila kasrah. Diab ha-domir, berharokat domah, diapit dua huruf hidup. Dan setelahnya ini bukan Hamzah. Yang ini bukan Madaiwad ya, karena bukan Tanwin. Bukan Fatah Tain. Jadi yang ini diberikan aksen. Ada yang menyebutkan, ini dihukumi dengan Madwajib. Ada juga yang menyebutkan ini dengan Madarid, disukun. Karena huruf akhirnya diputuskan untuk disukun. Silakan, dua-duanya memenuhi kaidah insyaAllah. Di sini letak, mat sila kasrah. Kemudian kita latihan lagi. Kita bahas dulu. Yang pertama. Hu di sini bukan mad sila kasrah. Tetapi mad sila tawilah. Mengapa? Hu di sini berharokat domah. Diapit oleh dua huruf hidup. Lihat setelah ha-domir. Hurufnya apa? Hurufnya Hamzah. Berarti dia ini adalah mad sila tawilah. Memanjang sampai empat harokat. Cara bacanya. Ildahu illa biiznih. Di mana yang mad sila kasrah? Kalau kita wasol ini. Ilda biiznihi ya'lamu ma'ayna a'idihim. Di sini yang disebut dengan mad sila kasrah. Ketika kita mewasol. Karena ini wakuf jaiz. Di sini boleh berhenti. Boleh diwasol. Pilihan dari kita. Biasanya untuk ayat ini kita wakuf di sini biasanya. Jarang sekali yang mewasol di sini biasanya. Tapi kalau mewasol ya boleh. Jadi di sini ada dua hukum. Kalau kita bacakan langsung. Mada alladhi yashfa'u'indahu illa biiznihi ya'lamu ma'ayna a'idihim. Seperti itu. Di sini mad sila tawilah. Biiznihi ya'lamu. Ini mad sila kasrah. Ada dua hukum. Tentang mad sila ini. Di contoh yang ini. Kita lanjutkan. La ta'khuduhu sinatun wa la na'u. Ini hu, huduhu, mat sila khusira. Kemudian kita lanjutkan. Di sini. Wa kaifata'khudhunahu wa'anqada afdo' Di sini. Wa kaifata'khudhunahu ha'adomir berharokat domahu. Diapit dua huruf hidu. Dibaca dua harokat. Baik, kita lanjutkan. Wa yang kalibu ila ahlihi masrurah. Mana mat sila khusirahnya? Ada di sini. Wa yang kalibu ila ahlihi masrurah. Hadomir berharokat kasrah. Diapit dua huruf hidu. Yang terakhir. Wa amma man utiya kitabahu wa ra'adhahrih. Di mana mat sila khusirahnya? Di sini. Wa amma man utiya kitabahu. Hadomir berharokat domah. Diapit dua huruf hidu. Kitabahu wa ra'adhahrih. Selesai latihan kita dengan mat sila khusirah. Jadi jangan terbalik dengan mat sila mutawilah. Dan jangan pula kalau mengurai tajud latihan nanti disebut dengan mutawihi. Kalau yang domah seperti ini biasanya ditandai dengan waw kecil di hadapannya. Sedangkan yang kasrah ditandai dengan huruf ya kecil setelah hak domir ini. Maka ini disebut dengan mat sila khusirah atau mat sila suhrah. Ada pengecualian. Kita lihat Bapak Ibu. Rahimani wa rahimakumullah. Di suratul zumar. Khusus pada kalimat ini. Menurut riwayat hafz pada kalimat ini. Pengecualiannya tidak dibaca panjang. Padahal kalau secara kaidah ini hal domir. Kemudian berharokat domah. Diapit oleh dua huruf hidup. Syah sebetulnya. Ini disebut dengan mat sila khusirah. Namun menurut riwayat hafz al-mu'alif di sini menjelaskan bahwa ada pengecualian di kalimat ini. Quran surah az-zumar ayat yang ke-7. Ini dibaca pendek saja. Dan kita lihat di sini. Tidak ada tanda waw kecil setelah hal domir yang berharokat domah. Tidak ada yang seperti ini. Ini pengecualian yang pertama. Pengecualian yang kedua. Ini kebalikannya. Secara syarat untuk mat sila khusirah ini tidak memenuhi sebetulnya. Tetapi tetap dibaca panjang. Dan ini dinukil juga nanti insya Allah di dalam kaidah warib. Kaidah warib. Kaidah-kaidah asing. Atau membaca ayat-ayat Al-Quran dengan cara-cara yang khusus. Itu di mana? Di Quran surah Al-Furqan ayatnya ke-69. Di sini dibacaan panjang. Fihi muhana. Sekali lagi. Fihi muhana. Kalau kita lihat secara persyaratan mat sila khusirah ini tidak memenuhi. Hal domirnya ya memenuhi. Kemudian berharokat khusirahnya ya memenuhi. Tetapi persyaratan yang tidak bisa memenuhi adalah. Tidak diapit oleh dua huruf itu. Huruf yang pertamanya adalah ya sukun. Secara kaidah umum makanya seharusnya ini dibaca. Fihi muhana. Namun di sini para ulama kira'ah membacanya dengan cara memanjangkannya. Fihi muhana. Dibaca panjang. Di sebagian kitab ini disebut dengan, kalau Bapak Ibu masih ingat, dengan madmubalaghoh. Hanya ada satu di dalam Al-Quran yang disebut dengan madmubalaghoh. Namun Al-Mualif tidak menuliskannya. Jadi kita nukil dari kitab yang lain. Seperti itu ya. Tidak dinukil dari kitab referensi yang lain yang sudah kita bahas bersama di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Dengan metode yang lainnya. Disebut dengan madmubalaghoh. Fihi muhana. Apapun istilahnya Bapak Ibu. Rahimanu wa rahimakumullah. Yang terpenting adalah cara baca kita. Jangan sampai salah di ayat pengecualian ini. Terkait dengan madmubalaghoh. Qasirah insya Allah. Baik. Insya Allah selesai Bapak Ibu. Yang madmubalaghoh. Yang terakhir. Ini mudah saja. Agak cepat. Madtobi'i harfi. Madtobi'i harfi. Jadi hurufnya ada lima. Kita permudah. Silakan bisa dikasih harokat. Atau lain sebagainya. Hayyuntahura. Hayyuntahura. Madt ini berada di pada huruf muqoto'ah. Pada awal sebagian surat dalam Al-Quran. Atau fawatihus suwar. Cara membacanya dipanjangkan dua harokat saja. Jangan tercebak dengan yang enam harokat. Jadi hayatohara. Misalkan dibaca di sini. Kita langsung latihan. Huruf H pada kalimat. Hami. Di sini ada panduan untuk membacanya. Hami. Bukan. Hami. Salah. Jadi. Hami. Mimnya panjang. Mimnya panjang. Biasanya ditandai. Yang panjang-panjang itu ada tanda layar di atasnya. Sedangkan yang mantobi'i asli, harfi maaf. Mantobi'i harfi ini tidak ada tanda layar di atasnya. Untuk mantobi'i harfi. Atau madlazim harfi mukhafaf. Atau madlazim mukhafaf harfi. Di istilah-istilah buku yang lain dituliskan dengan istilah demikian. Pada intinya sama saja. Walaupun berbeda istilah. Kalau di kitab ini. Mantobi'i harfi namanya. Seperti itu. Baik. Kita lanjutkan lagi. Contohnya ya. Sesuai kaedah ini. Kaaf ha-ya hayun tohura. Ha-ya masuk. Mad asli harfi. Seperti ini. Jadi kafnya panjang. Karena tidak termasuk hayun tohura tadi. Ha-nya dua harokat. Dan tidak ada tanda layar juga. Ya-nya dua harokat. A'in enam harokat. Kaaf enam harokat panjang. Sod enam harokat. Panjang. Ya-suri. Hati-hati permindahan dari A'in ke Sod. Ini harus meminjam kaedah ikhfa yang sudah kita bahas. Ikhfa ha-kiki. A'in yang sod. Ya. Ikhfa ha-kiki dengan guna kamilah yang tafhim. Karena setelahnya huruf sod. Huruf-huruf isti'lah. InsyaAllah. Kemudian Bapak Ibu. Ini huruf contoh. Ya-sin. Ya-sin. Ya-nya dua harokat. Sin-nya enam harokat. Kemudian di sini. Toh. Ini panjang. Panjangnya dua harokat. Maaf. Panjangnya dua harokat. Jangan sampai memanjang sampai ke enam harokat. Ini sekaligus contoh. Yang toh dan ha. Dua. Jadi bukan toh. Salah. Harusnya toh. Cukup ya. Dua harokat. Dua harokat. Ini tadi sudah kita contohkan juga yang H. Sekali lagi untuk latihan. Sudah diwanti-wanti tadi Cara membacanya Ujungnya diberikan kol-kolah S-O-D-E-D-E-D Berarti di kol-kolah kubro Kemudian huruf R R pada alif, lam, mim, ro Dan alif, lam, ro Lam dan mim ada layar di atasnya Panjang, lam di sini panjang R nya tidak usah ikut dipanjangkan Berarti cara bacanya Alif, lam, mim, ro Alifnya biasa saja Lamnya panjang sampai enam harokat Ditahan karena lam, l-a-m, em, em, em Ketemu dengan mim, em Menjadi idmugham, mithlain Atau idmugham, mimi Mim, ro Nah ini tidak usah ditahan Karena mim sukun bertemu dengan ro Idhar syafawi Sekali lagi Alif, lam, mim, ro Alif, lam, mim, ro Gitu ya cara bacanya Ro nya jangan sampai Lam, mim, ro Nah itu salah ya Salah Jadi tidak boleh dibacakan dengan cara demikian Ingat Hayun, oh, ro Ro yang terakhir Begitu pun yang ini Lam nya panjang Ro nya tidak Jadi tidak usah ditahan Dari lam, permindahan lam Ke huruf ro Karena ini Meminjam kaedah Idhar syafawi Mim sukun bertemu dengan huruf ro Alif, lam, ro Nah begitu saja Jadi ro nya jangan sampai Terpanjangkan Baik, ada catatan terakhir ini Dari Al-Mualif Yaitu Huruf maqal to'ah tadi Adalah potongan-potongan huruf Yang ada pada awal sebagian surat Dalam Al-Quran Dibaca sesuai dengan Huruf hijaiyah Jadi kalau to To Kalau ha Ha Kalau ro Ro Itu ya Salah Baik, demikian Yang bisa disampaikan Di kesempatan kali ini Bapak Ibu Rahimani Warahimakumullah Semoga bermanfaat Jadi hanya Perbedaan istilah saja Biasanya Kita istilahkan Yang sebelum-sebelumnya Di metode-metode kita Yang kita pelajari Yaitu Madlazim Harfi Mukhafaf Atau Madlazim Mukhafaf Harfi Namun disini Dengan istilah Matobi'i Harfi Kemudian yang tadi juga Masalah Matsilaqasira Disebutkan juga disini Dengan Matsila Surah Begitu ya Baik, semoga Menambah hassanah Keilmuan kita Terkait tahsinul Quran ini Dan memperbaiki Cara baca kita Semoga Allah memudahkan Lisan kita Untuk membaca Al-Quran sesuai Dengan tuntunan Dari Rasulullah S.A.W Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla ilaha ila anta Astaghfiruka Wa atubu ilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi